Gangguan kesuburan pada pria tentu akan mempengaruhi kemungkinan seorang wanita untuk hamil menjadi lebih kecil. Gangguan kesuburan ini pun tidak memiliki obat yang tepat, namun para ahli sepakat bahwa ada beberapa cara untuk memperbanyak sperma yang terbukti efektif. Apakah Anda ingin mengetahui beberapa cara tersebut? Saya Dr. Jeffrey, pada video kali ini saya akan menerangkan semua cara memperbanyak sperma secara alami. Yang pertama, jaga berat badan ideal. Cara memperbanyak sperma yang pertama adalah menjaga berat badan pada ukuran ideal. Anda dapat menerapkan pola makanan sehat dan olahaga yang teratur. Jangan sampai Anda memiliki berat badan yang berlebih atau obesitas. Sejumlah penelitian mengatakan bahwa saat Anda mengalami penurunan berat badan, maka jumlah sperma di dalam air mani Anda juga akan ikut meningkat. Yang kedua, hindari stres berlebihan. Setiap orang memang memiliki problema kehidupan masing-masing, baik itu di kehidupan nyata, keluarga, maupun di dalam pekerjaan. Tapi tahukah Anda bahwa ketika kita stres, hormon di dalam tubuh kita juga akan bereaksi, dan ini akan mempengaruhi jumlah sel sperma. Hindari stres berlebih sebagai salah satu cara untuk mengkorbanyak sperma dengan teratur melakukan meditasi, rehat sejenak dari pekerjaan, melakukan kegiatan atau hobi yang kita sukai. Jika Anda tidak bisa mengendalikan stres atau pikiran yang ada di kepala, tidak ada salahnya juga untuk meminta bantuan kepada ahlinya. Berkonsultasilah kepada psikolog atau psikiater yang Anda percayai. Cara yang ketiga adalah menghindari obat-obatan tertentu. Cara yang ketiga untuk memperbanyak sperma adalah tidak membiasakan diri untuk mengkonsumsi obat-obatan tertentu yang akan mempengaruhi san sperma untuk tumbuh. Nah berikut ini, saya akan sebutin beberapa jenis obat yang dapat mempengaruhi kualitas sperma. Yang pertama adalah penggunaan steroid yang digunakan dalam jangka waktu yang lama, yang kedua adalah testosteron eksogonus, antibiotik, antinyeri, kortikosteroid, metadon, antiarogen, antisikotik, dan pengobatan pada pasien kanker seperti kemoterapi. Cara yang keempat adalah stop merokok dan berhenti minum minuman yang mengandung alkohol. Perokok aktif yang diikuti dengan kebiasaan meminum minuman alkohol secara terlebihan dapat menyebabkan penurunan jumlah sperma dan dapat juga meningkatkan jumlah sperma yang tidak normal. Tidak hanya itu saja, polutan seperti asap kendaraan dan asap pabrik juga dapat mengurangi jumlah sperma. Hindari kebiasaan ini dengan menggunakan masker saat Anda beraktifitas di luar rumah. Yang kelima adalah makan makanan sehat dan kaya akan antioksidan. Cara selanjutnya yang tidak kalah penting untuk memperbanyak sperma adalah dengan mengkonsumsi makanan sehat. Berbagai jenis makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh seseorang pasti akan mempengaruhi kondisi kesehatannya. Hal ini juga akan mempengaruhi tingkat keseburan sistem reproduksi. Tidak hanya berlaku pada kondisi wanita saja, pria pun demikian. Hal ini pastinya sangat krusial dan otomatis akan menentukan kualitas sperma dan kesehatan janin yang akan dikantung kelam. Jadi, untuk menambah jumlah sperma, tidak ada salahnya juga bapak-bapak mengkonsumsi makanan yang kaya akan antioksidan. Sebut saja mulai dari buah-buahan beri seperti blueberry, roseberry, strawberry, dan gojiberry. Hingga konsumsi bayam, kacang-kancangan, dan buah bir. Taukah Anda bahwa semakin gelapnya warna buah atau sayuran, maka kandungan antioksidannya juga akan semakin tinggi. Jadi, jika ingin memilih anggur hijau atau anggur ungu, maka pilihlah anggur yang berwarna ungu, karena anggur ungu memiliki kandungan antioksidan yang cukup tinggi. Begitu juga saat memilih bayam hijau atau bayam ungu, pilihlah juga bayam yang berwarna ungu, karena kandungan antioksidannya lebih tinggi dibandingkan dengan bayam yang berwarna hijau. Cara memperbanyak sperma selanjutnya adalah dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin A, B1, C, dan E. Radikal bebas sangat mempengaruhi kesehatan tubuh, termasuk juga kualitas sperma laki-laki. Agar kualitas sperma laki-laki tetap terjaga, maka disarankan untuk tetap mengkonsumsi makanan yang penuh dengan vitamin, protein tinggi, dan antioksidan. Makanan yang kaya akan vitamin A dalam bentuk beta-karotin, vitamin B1, C, dan E, memiliki kandungan gizi yang sangat tinggi. Dan kandungan ini berperan penting dalam meningkatkan kualitas sperma, serta dapat memperbanyak jumlah sperma laki-laki. Berbagai vitamin ini dapat Anda peroleh dalam makanan penambah sperma, seperti brokoli, pir, apel, wortel, asparagus, hingga pisang yang mengandung enzim bromialin. Nah bagi kesehatan reproduksi laki-laki, enzim bromialin ini merupakan enzim anti-inflammasi yang mempengaruhi pergerakan sperma saat setelah dilepaskan. Jadi banyak makan pisang ya. Yang ketujuh adalah makan makanan yang mengandung asam folat. Anda perlu tahu bahwa asam folat memiliki peran penting pada wanita, seperti kesehatan sel telur, implantasi, proses pembuatan embryo, kesehatan janin, dan seluruh proses kehamilan. Maka asam folat pada pria juga memiliki peran yang juga penting, yaitu membentuk sel sperma yang berkualitas. Asam folat bahkan mampu untuk memulihkan kondisi sperma hingga 25% lebih baik. Nah selain asam folat, makanan seperti kacang-kacangan, bayam, brokoli, alpukat, dan jagung merupakan beberapa makanan peningkat jumlah sperma yang dapat Anda konsumsi sehari-hari. Yang kedelapan, makan makanan yang mengandung L-arginin dan arginin. Kandungan asam amino yang ada di L-arginin dan amino arginin dapat digunakan sebagai cara untuk memperbanyak sperma dan meningkatkan volume air mani. Nah, makanan yang memperbanyak air mani ini dapat Anda peroleh dari toklat hitam, kacang kedele, kacang kenari, ayam, dan terutama ikan. Selanjutnya, cara alami yang tidak boleh terlewatkan adalah mengkonsumsi makanan peningkat jumlah sperma yang mengandung likopen. Likopen ini tidak hanya mengandung karetonoid, yang memberi warna merah atau kuning tua pada sayur dan buah. Likopen ini juga mengandung antioksidan yang tinggi yang berperan penting dalam menangkal radikal bebas. Semangka dan tomat, ya, makanan ini tidak boleh terlewatkan sebagai makanan peningkat jumlah sperma. Semangka dan tomat ini juga berperan penting dalam melindungi sperma dari kerusakan serta meningkatkan mobilitas sperma agar dapat bergerak lebih cepat. Selain tomat dan semangka, banyak juga makanan yang dapat meningkatkan volume air mani seperti jeruk, jambu biji, pepaya, hingga paprika merah. Yang terakhir, yang ke-10, makanlah makanan yang mengandung zinc. Zinc tidak kalah penting loh dalam memperbanyak jumlah sperma. Zinc ini terdapat dalam makanan seperti tiram, hati sapi, telur, buncis, hingga biji wijen. Makanlah makanan ini jika Anda ingin memperbanyak atau meningkatkan jumlah sperma Anda. Meski demikian, tidak cukup saja hanya mengandalkan makanan penambah sperma dalam makanan sehat sehari-hari Anda. Untuk meningkatkan peluang kehamilan, ibu-ibu dan bapak-bapak perlu mengurangi mengkonsumsi kafein seperti contohnya teh dan kopi. Sebenarnya tidak masalah jika ibu-ibu dan bapak-bapak sudah terbiasa mengkonsumsi kafein. Namun, untuk mendukung program kehamilannya berjalan lancar, konsumsi kafein harus dalam batas wajar, yaitu tidak lebih dari 2 cangkir per hari. Nah, itulah informasi tentang cara memperbanyak sperma secara alami. Terima kasih telah menonton sampai habis. Jangan lupa share video ini ke keluarga dan kerabat terdekat. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.